Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah s.a.w merupakan sosok teladan yang ideal sebagai seorang ayah Keteladanan itu bisa diambil dari sosok Rasulullah s.a.w Sebagai utusan Allah, Nabi diciptakan Allah sebagai manusia yang memiliki keteladanan yang sangat baik Rasulullah s.a.w adalah sosok ayah yang sangat menyayang Yang memberi kehangatan, cinta, kasih kepada anak-anaknya Nabi Muhammad s.a.w kerap mencium cucunya yaitu Hasan Ketika hal itu disaksikan oleh Akro bin Habis At-Tamimi Dia langsung berkomentar Aku memiliki sepuluh anak, tak satupun yang pernah ku cium Rasulullah s.a.w lantas mengalihkan pandangannya kepada Akro Lalu berkata, orang yang tidak mengasihi tidaklah dikasihi Hadis riwayat Bukhari Nabi s.a.w juga tidak segan untuk menggendong anak dan cucunya Hal itu seperti dikisahkan Abdullah bin Jafar Rasulullah s.a.w menyebut kami yakni Jafar dan Hasan ataupun Hussein ketika pulang Kemudian beliau menggendong salah satu dari kami di punggung Sedang yang lain beliau bopong di dada Sampai kami memasuki Madinah Hadis riwayat muslim Mengajak bermain ataupun bercanda dengan anak-anak Tidak akan mengurangi wibawa sebagai orang tua Bahkan Rasulullah tidak merasa malu Saat beliau melakukan hal demikian di depan banyak orang Seperti diceritakan Yakla bin Murah Saat mereka pergi bersama Rasulullah Untuk menghadiri undangan makan bersama Rasulullah melihat Hasan sedang bermain di jalan Beliau lantas mempercepat jalan Mendahului rombongan Lalu merentangkan kedua tangannya Hasan berlarian kesana kemari Rasulullah mencandainya lalu merangkulnya Nabi meletakkan satu tangannya di dagunya Dan yang lain diubun-ubun Lalu beliau menciumnya Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Salah satu bukti kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak Terbukti saat beliau tengah berkhutbah Seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah Saat itu Hasan dan Hussein memasuki masjid Melihat mereka hampir terjatuh Rasulullah SAW langsung turun dari mimbar Dan membopong mereka berdua Hasan dan Hussein kemudian didudukkan di hadapannya Selanjutnya Nabi membajakan firman Allah Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 28 Tidak hanya itu Rasulullah juga menyayangi anak-anak Dan memiliki rasa khawatir terhadap mereka Bahkan saat sedang melaksanakan sholat Nabi menyingkat sholatnya dan tidak memanjangkannya Ketika beliau mendengar anak-anak yang menangis Beliau bersabda Pada saat mulai sholat aku ingin memanjangkannya Namun ketika mendengar ada anak menangis Aku memendekkan sholatku Karena aku ingat kesedihan ibunya Jika anaknya menangis Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Saidina Hasan dan Saidina Hussein Merupakan cucu Rasulullah SAW Anak dari putri bungsunya Yang paling disayangi Yakni Saidina Tuna Fatima Az-Zahra Dengan menantunya Saidina Ali bin Abi Talib Rasulullah SAW Pernah bersabda Bahwa Saidina Hasan cucunya Kelak adalah salah seorang penghuni surga Dan wajahnya Yang paling mirip dengan wajah beliau Engkau menyerupai aku Baik dari bentuk rupamu Maupun ahlakmu Bahkan Saidina Ali bin Abi Talib Sendiri pernah berkata Hasan menyerupai Rasulullah Dari dada sampai ke kepala Sedangkan Hussein Menyerupai Rasulullah SAW Di bagian-bagian lainnya Dari dada sampai ke bawah Mengetahui hal itu Pada suatu hari Senin Hussein kecil menangis Dan datang menemu ibunya Saidina Fatima Hussein kecil lalu berkata Ya ibu Mengapa Kakek Yaitu Nabi Muhammad SAW Lebih mencintai Kakakku Hasan Mengapa engkau berbicara Seperti itu Wahai anakku Jawab Saidina Fatima Saidina Hussein kecil Lalu mengutarakan Sebab kecemburuannya Kakek sering mencium Kakak Hasan di bibirnya Sedangkan aku Beliau hanya menciumku Di leher Kemudian Saidina Fatima Membawa Saidina Hussein Kecil kepada kakek mereka Nabi kita Muhammad SAW Dan menceritakan Kecemburuan cucunya Hussein Rasulullah SAW Menatap tajam Dan lama Lalu bersabdat Wahai anakku Fatima Hasan selalu Aku kecup di bibirnya Karena dia Akan mati Diracuni oleh Seorang yang terdekatnya Dan seluruh isi perutnya Akan keluar Lewat mulutnya Sedangkan engkau Yaitu Hussein Rasulullah SAW Sejurus kemudian Menatap Hussein kecil Cucunya lama sekali Beliau Rasulullah SAW Tidak bisa meneruskan Ucapannya Dan pingsan Beberapa saat Setelah siuman Rasulullah SAW Kembali menatap tajam Sambil terus menangis Berguncang Di dadanya Beliau Rasulullah SAW Lantas berkata Sedangkan engkau Hussein Sering aku cium Di lehermu Karena engkau Akan syahid Dengan leher terputus Mendengar penuturan Ayahandanya Baginda Rasulullah SAW Sayyidah Fatima Lalu menahan Ledakan tangisnya Sambil Memeluk putranya Sayyidina Hussein Yang kelak Akan syahid Seperti yang telah Rasulullah SAW Paparkan Keluarga kecil Penuh cahaya Surgawi itu pun Pecah Oleh tangisan Rasulullah SAW Yang mengguncangkan Alam semesta Sejarah Akhirnya mencatat Apa yang disabdakan Rasulullah Setelah beliau wafat Sayyidina Hussein Cucu Rasulullah SAW Sahid dengan Kepala terputus Dari tubuhnya Dalam pertempuran Di Padang Karbala Melawan Pasukan Ubaidillah Bin Ziyad Ubaidillah Ubaidillah Mendapatkan tugas Dari Yazid Bin Muawiyah Agar Sayyidina Hussein Mau membaik Atiyazid Sebagai Khalifah Setelah Muawiyah Dalam sebuah Riwayat Dikatakan Bahwa Pasukan Sayyidina Hussein Hanya berjumlah Sekitar 72 orang Saja Sedangkan Pasukan Ubaidillah Bin Ziyad Yang dipimpin Oleh Umar Bin Sa'ad Bin Abi Wakos Berjumlah 4.000 orang Ada yang mengatakan 40.000 pasukan Sebagai manusia biasa Bisa kita bayangkan Andai kita diberitahu Oleh Allah Tentang takdir Cara kematian kita Apakah kita akan Kuat menerimanya Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saja Sampai pingsan Karena sudah Diberitahu Kronologi Kematian Cucu-cucunya Dan inilah Sedikit kisah Tentang kecemburuan Sayyidina Hussein Kepada kakaknya Sayyidina Hasan Mudah-mudahan Kisah ini Menambah kecintaan kita Kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tentunya Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menjadi teladan Bagi kita semua Semoga video ini Bermanfaat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu alam bisawab Wa akhirun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sallallahu Alaihi Wasallam